Intro Hari ini Kita akan belajar berkaitan dengan Pengasas Kesultanan Melayu Melaka Sebelum itu kita perlu kenali dahulu Siapakah Pengasas Kesultanan Melayu Melaka Terdapat dua buah buku yang merekodkan Tentang Pengasas Kesultanan Melayu Melaka Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental Sulalatus Salatin Sulalatus Salatin atau juga dikenali Dengan nama Sejarah Melayu Merupakan satu karya sejarah Mengenai kebangkitan Kegemilangan dan kejatuhan Zaman Kesultanan Melayu Melaka Karya ini ditulis di Melaka Dan dibawa bersama Sultan Mahmud Shah Yang berundur dari Melaka Pada tahun 1511 Ketika kejatuhan Melaka Naskah asal ini kemudian dibawa ke Johor Dari Kampar, Sumatera pada tahun 1528 Teks yang turun masa kini Merupakan teks yang disalin Dipercayai berasal sejak tahun 1536 Dan disusun semula oleh Tun Sri Lanang di Kesultanan Johor Pada tahun 1612 Karya ini dianggap penting Kerana ia bukan sahaja Menerangkan mengenai Adat Istiadat Kerajaan Dan susunan Raja Melayu Tetapi turut menceritakan Mengenai sejarah Kerajaan Melayu Melaka Berdasarkan Sulalatus Salatin Sultan Iskandar Shah Ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka Suma Oriental Suma Oriental merupakan Buku dari sumber Portugis Yang ditulis oleh Tom Perez pada tahun 1512 sehingga 1515 Buku ini menceritakan Tentang kehidupan Di wilayah Asia Timur Dan Asia Tenggara Pada zaman abad ke-16 Tom Perez turut menulis Tentang Kesultanan Melayu Melaka Antara tahun 1402 Sehingga 1511 Menurut Suma Oriental Para Mesuara ialah Pengasas Kesultanan Melayu Melaka Jadi berdasarkan Dua sumber tersebut Para Mesuara Atau Sultan Iskandar Shah Merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka Data Belakang Para Mesuara Para Mesuara ialah Putera Raja Kerajaan Melayu Dari Palembang Selepas kejatuhan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Majapahit Telah menguasai Kawasan Sriwijaya Termasuklah Palembang Penguasaan tersebut Ditentang oleh Raja Palembang Dan Puteranya Yang bernama Para Mesuara Kerajaan Majapahit Mahu menyerang Palembang Kerana Para Mesuara Cuba Membebaskan Palembang Daripada Jajahan Majapahit Para Mesuara Bersama dengan pengikut beliau Terpaksa meninggalkan Palembang Dan menuju ke Temasik Kerana diserang oleh Majapahit Kedaulatan Temasik yang strategik Telah menyebabkan Para Mesuara berusaha Untuk menjadi Raja Temasik Para Mesuara telah membunuh Pemerintah Temasik Iaitu Temagi Para Mesuara berusaha Memajukan Temasik Namun diserang oleh Siam Kerana Temasik merupakan Negeri naungan Siam Para Mesuara Berundur ke Muar Dan mendapati Muar tidak sesuai Dijadikan kerajaan Para Mesuara Meneruskan perjalanan Ke utara Melalui Sening Ujung Para Mesuara Tiba di Sungai Bertam Baginda mendapati Kawasan itu Sesuai Untuk dijadikan Negeri Dan menamakannya Sebagai Melaka Pengalaman Para Mesuara Sebagai pemimpin Yang bijaksana Menyebabkan Beliau mendapat Sokongan pembesar Dan pengikut Yang setia Para Mesuara Memeluk agama Islam Pada tahun 1414 Apabila berkahwin Dengan Puteri Ratna Anak Sultan Makhdum Alai Din Malik Muhammad Amin Syah II Dan seterusnya Memakai gelaran Sultan Iskandar Syah Mencamai Memakai helan Jog zu NAMI Malik Muhammad Amin kana Terima kasih.